Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini kita kedatangan tamu Soluna GLI tahun 2002 dan unit ini milik Pak Gerson dan beliau menitipkan jual ke kita dan kita akan cek bersama-sama kondisinya bareng saya Dina Jordina di Hyperoto Concept untuk Soluna seperti ini mungkin teman-teman menganggapnya ada yang tipenya untuk taksi nah untuk versi limonnya sendiri itu ada itu yang tipe GLX atau tipe standar dan ini untuk yang tipe GLI atau tipe terlengkap untuk platnya R Cilacap pajaknya bulan 7 2024 jadi ini pajak baru dan sudah dipajakin untuk pajak per tahun informasi aja ini kisaran antara 1.200.000 untuk unit tahun 2002 kalau unit ini boleh dibilang dia kakaknya Vios tapi adiknya Grid Corolla nah kalau untuk mesinnya sendiri dia nggak pakai 4 AFA karena itu pakainya mesin Grid Corolla ini pakai 5 AFA kalau Vios itu udah pakai NZ nah jadi ini beda mesinnya kalau yang bilang mesinnya pakai Vios atau pakai Grid Corolla beda ini mesinnya beda sendiri dan ini udah injeksi 1.500 cc kalau warna asli tertulis di SNK itu warnanya hitam metalik dan mobil ini kelihatan ganteng karena dia pakai velg ring 16 pakai merek Fusen untuk keempat bahannya dan untuk kondisi bahan keempat matnya masih cukup baik dan masih oke kalau dari luar kelihatan unit ini masih cukup baik dari segi catnya karena ini catnya warnanya hitam jadi kelihatan lebih mewah lebih mengkilap untuk tipe GLI sendiri dia ada list crumbnya seperti ini jadi kelihatan lebih mewah beda sama yang tipe di bawahnya itu tipe yang GLX karena dia untuk taksi dia nggak pakai power window tapi untuk yang ini dia udah pakai power window power steering electric mirror dan dia pakai alarm dan central lock sudah komplit untuk ACnya juga dia masih dingin kaki-kaki juga enak untuk jog interior dan yang lainnya juga masih banyak yang original dari nut-nut bodi seperti ini bodi-bodi masih cukup kaleng walaupun sebagian cat sudah beberapa yang sudah dia di cat ulang atau di sepet tapi untuk kondisi bodi dia nut-nut masih lempeng kondisi bodi masih tipis masih cukup oke ada side body molding di sebelah kiri seperti ini kondisinya masih cukup bagus masih cukup oke kalau dari bagian bawah lipit-plipit bagian bawah seperti ini untuk kris pelang bawah dia kondisinya masih oke masih bagus aman nggak ada yang kropos dia pakai list crumb seperti ini jadi mobilnya kelihatan lebih mewah untuk kondisi sealeran-sealeran dia masih oke non-sealer masih orisinil kalau rata-rata mobil tahun 2000-an tahun 90-an kita cek untuk kondisi sealeran bagian kaca rata-rata bagian kaca depan dia udah pakai sealer dan dia udah rembes ke dalam dan untuk ini unitnya masih bagus masih oke bagian atas masih cukup ngaleng masih oke cuman untuk bagian atas ini ada beberapa yang sudah di sepet-sepet tapi kondisinya dia masih cukup ngaleng cek juga untuk bagian belakang sealeran-sealeran kaca belakang ini nggak ada masih oke masih bagus aman nggak ada yang kropos juga bagian kanan dan kiri muter list crumbnya juga muter masih bagus masih oke untuk cap belakang dia kondisinya masih ngaleng juga bagian belakang dia komplit ada lampu mundur kemudian lampu kanan dan kiri dia masih bagus masih oke bumper-bumper juga masih terpasang rapi celap-celap body sama bumper masih bagus muter kita untuk yang sisi kanan nut-nut body juga masih lempeng dia belakang sampai depan kondisi body juga masih cukup ngaleng masih cukup oke list crumb-list crumb masih cukup baik terpasang rapi kemudian wrist plank bagian bawah seperti ini kondisinya juga masih bagus terus blipitnya masih rapi lanjut kita cek untuk bagian interior oke ini bedanya GLX sama GLI kalau GLI karena tipe tertinggi dia udah pake power window ke 4 titik pake door lock dan juga window lock seperti ini dan untuk jog-jog dia masih pake originalnya blue drew bawaan soluna kanan kiri bagian belakang jognya masih oke masih rapi masih cukup bagus untuk jazzboardnya dia juga masih rapi masih bagus masih oke ada tambahan ini sepertinya di apa ya kalau gak di cat ulang ini berarti dia di scotlet pake warna merah aslinya gak seperti itu nah untuk bagian setir dia setirnya pake ganti pake punya racing seperti ini dia jadi bukan setir yang originalnya untuk perseneleng 1,2,3,4,5 sampai mundur persenelengnya oke masih aman untuk handrem juga masih berfungsi secara normal unit ini AC nya dingin terus kemudian dia pake audio double din juga untuk electric mirror itu untuk kanan dan kiri semuanya masih oke berfungsi secara normal kemudian power window ke 4 titik juga semuanya masih berfungsi secara normal siliran-silaran pintu bagian kanan kondisinya masih bagus masih rapi pilar A sampai pilar B kondisinya juga masih bagus masih rapi kita lanjut ke pintu belakang siliran pintu dia masih ori masih bawaan masih rapi masih bagus kayak door trim juga dia masih rapi dipertahankan orisininya pake blue drew power window juga berfungsi normal dan ini ada tambahan galon belum kita turunkan karena ini tamu ke kita jadi ya kita review unitnya apa adanya untuk jok belakang masih bagus kondisinya joknya masih kemuk masih tebal jadi dia gak kempes terus kain blue drewnya ini juga masih rapi masih oke kanan dan kiri door trimnya depan ke 4 titik door trimnya itu masih bagus masih rapi dan sekarang kita tinggal cek untuk kondisi dalam bagasi karena untuk sedan itu rawan banget keropos di bagian bawah sini nah kita coba cek kita buka bagasinya semuanya masih utuh masih rapi masih aman jadi gak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari belakang kondisi atas bawah ngaleng kemudian yang rawan daerah sini nih untuk sedan rata-rata daerah sini dia sering keropos kemudian kita cek juga untuk talangan bagian belakang untuk bagian bagasi talangan seperti ini perlu dicek yang rata-rata keropos ini masih bagus masih oke sampai muter ke bagian kanan dan kiri kanan dan kiri talangan bagasi masih oke dan kita cek untuk pelipit belakang dia masih normal apa gak nah untuk pelipit belakangnya dia masih rapi masih aman gak ada ciri-ciri kebentur dari sisi belakang nah setelah itu kita cek untuk kolongnya juga kita cek untuk kolongnya ya untuk bagasi bagian bawah untuk lantai-lantai juga masih aman kanan dan kiri semuanya masih oke masih cukup bagus untuk terakhir berarti kita tinggal cek untuk kondisi mesin dan apron-apron depan nah sekarang kita lihat untuk bagian mesin kita buka mesin dulu kita cek untuk kondisinya kalau bagian mesin kondisi mesin bagian belakang dia cukup kering gak ada rembes-rembes oli masih oke kalau dari sisi depan juga masih aman gearboxnya juga aman gak ada rembes oli bagian power steering juga dia aman gak ada rembes-rembes oli kondisi masih bagus masih oke nah untuk unit ini kelihatannya ada minus di bagian apron depan nah untuk apron depannya dia itu sepertinya ada cat ulang atau dembulan nah dari sini jadi untuk apron depannya ini boleh dibilang minusnya untuk unit ini nah kita cek juga untuk sileran nah sileran bagian depan ini dia ada bekas reparasi untuk bagian sileran depan nah kurang lebih itu untuk unit ini keseluruhan oke masih bagus untuk minusnya itu di kap mesin depan sileran sama bagian apron nah cuman kalaupun dia bekas ketubruk itu sepertinya dari bagian dalam dia untuk dudukan-dudukan masih oke masih cukup bagus untuk sasis juga gak kena masih aman ya masih cukup oke lah nah ini tergantung dari teman-teman kira-kira toleransi untuk unit sejauh mana nah sekarang kita tinggal cek untuk kondisi mesin bagaimana kita starter dulu kita on-kan untuk kondisi mesin ini udah kita starter kayaknya ini agak perlu disetel untuk clap-nya karena ini ada sedikit suara ngitik ya untuk bagian mesin kita coba geber cuman untuk yang lain-lain sepertinya masih cukup oke gak masalah masih lumayan metal terus kemudian seher-seher itu kondisinya masih cukup oke sekarang tinggal cek untuk oli bagaimana nah untuk olinya masih oke masih bagus ya olinya tidak terlalu tua tapi udah cukup hitam warnanya tapi dia aman gak kecampur sama area dator tandanya untuk blok sidernya dia aman gak ngulet nah untuk mesin saya rasa normal-normal aja sekarang kita tinggal cek ada asap putih gak di bagian kenalpot kita coba geber kita cek untuk asap kenalpot gimana lor ada asap putih gak aman berarti untuk mesin baik-baik saja ya mesinnya oke gak ada asap putih di bagian belakang mesinnya juga kering masih enak cuman PR-nya apron sama silerang kap mesin aja yang sudah ada bekas reparasi untuk unit ini ditawarkan dengan harga 45 juta nego buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini bisa hubungi kita di nomor whatsapp yang kita cantumkan di deskripsi mungkin itu aja dari saya ketemu lagi di vlog-vlog lanjutnya walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati